Iya Ces, aku penasaran ada bakmi ayam yang viral Katanya ini tuh ayam merah kenapa sih kepanasan apa gimana ya guys Nah sekarang kita mau liat dulu Assalamualaikum Dimana ini sih ayam merahnya tuh dimana? Iya Mbak Oh ini guys, ini namanya ayam apa namanya? Oh Cansu, kuahnya mana Mbak? Tuh Ces ya Aduk-aduk teh, ini air kuahnya di buri pisang tinggal itu Ini ayamnya, ini ayam giling cincang ayam nata Ayam giling 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 gila cincang Mbak aku pesan yang paling spesial disini ya Aku tau di dalam ya, nun teteh Assalamualaikum Kenantan bikin lapar mana suaranya? Udah pada tau belum nih tempat makan yang lagi viral banget nih Bakmi Ayam Charsiu yang halal Nama tempatnya Bakmi Ayam Oimi Lokasinya ada di Sunter Nah sekarang kita tengok dulu nih olahan ayam Charsiu nya dulu guys Ayam yang sebelumnya sudah dibumbui dan di oven ini dioles bumbu lagi guys Dan diolesi madu juga Oh iya guys, Charsiu tuh udah khas banget Kenapa dia bisa berwarna merah Karena sebelumnya sudah dibumbui oleh saus merah guys Aduh dududuh, harumnya sampai ke rumah banget nih guys Kalo udah ready kita siapin ya si bakmi nya ayam Charsiu nya Mie nya disini ada 4 macam loh Mulai dari mie keriting, mie karet, mie halus dan mie lebar Variatif banget deh kan Nah semua homemade loh guys Next ada nasi Hainan Ayam Charsiu Aduh Busti ini fiksi ngenah pisan Buat toppingan dan cemilan lainnya ada bakso goreng yang udah siap dipotong dan langsung kita plating Katanya pangsit kuahnya juga ngenah banget Nah sekarang kita lihat dulu nih cara buatnya Lapisan kulitnya masukin daging, abis itu tambahin daun bawang dan sebagainya deh guys Halo, darah ramang Wui wui Dabang semua yang di rumah Teteh Amin, pisan ya Teteh ya Nah ini punya kita bakmi ayam Charsiu ya Nah cobain nih penasaran ini si ayam Ayam nak, wui wui Bismillahirrahmanirrahim Ya done nih Ya done Terus kalo kita lihat ini topping ayamnya tuh banyak banget ya Chars Murudul Murudul Bisan Punya aku ini mie karet guys Penasaran aku sama teksturnya Ini punya aku mie keriting ya guys Kenapa dinamakan mie karet? Mie karetnya I love it Lembut dan kenyalnya itu bikin aku gak berhenti makan Kalo punya aku tuh si mie keritingnya Aku suka banget dia tuh udah ada rasa Udah ada gurih gurihnya gitu guys Betul Ini sekarang kita waktunya meracik ya Chars Diracik lah guys Betul, tapi aku butuh kuah nih Penjaga Penjaga Kuah nak Udah Garcap ya penjaga ini ya Kita kasih kuahnya Sambal Gejrotkan sambal nate Kita kasih acar ya biar lebih seger-seger Tuh Bismillahirrahmanirrahim Aduk guys Ini karetnya I love it Ini mah guys Lembut dan kenyalnya tuh bikin aku gak berhenti makan Setelah diracik tuh makin seger Makin nikmat ya Karena si gurih kuah Sambal 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 sama si ayam Ayamnya ya Ayamnya tuh nyampur jadi Nah ini selanjutnya ada ayam Sambal sama nasi haina Tuh guys Berarti kalau nasi haina ini tuh udah dibumbuin ya Chas ya? Udah dibumbuin sama mereka coba Coba kita cobain nasinya dulu Chas Genal ya Sekiasnya kayak nasi uduk ya Nasi uduknya orang Chinese guys namanya haina ini ya Hainan ya Tapi ini aku suka banget Itu nasinya gurih banget sih Parah Ini nasinya tuh lebih ikat Hmm lebih pulen Lebih pulen guys Chicken Chasiu nya tuh sama kayak yang tadi Cuma disini dipakein sambal Biasanya sambalnya tuh ada bawang putihnya ada jahenya Kalau kayak begitu ya biasanya Kesini guys Nasinya Bismillahirrahmanirrahim Tekstur si ayam Chasiu ini pas ditemenin sama nasi haina tuh gak kalah menggoda guys Pas banget Emang ya kalau makan nasi haina dicampur olahan Chasiu pasti ngena banget Besti Si sambalnya itu enaknya? Ada rasa jahenya Jahenya jadi hanet di mulut guys Setelah bermandikan nasi cabai dan juga ayam Chasiu Langsung landing ke sendok ya Bismillahirrahmanirrahim Nah si hainaan ayam Chasiu nya gurih bikin nagih guys Nah Teteh Ya Cek Kalau kesini katanya wajib banget kita harus nyobain pangsir terenggul Sama bakso gorengnya Ya bener ini lihat dong pangsir terenggulnya Ini ayam-ayamnya ya Allah Tetep dia pakai cincangan-cincangan ayam Ayam diling yang kayak gini yang tadi sedap banget itu Tuh guys ini ayam itu enak banget sumpah demi apapun Wow Dan gurih kuahnya tuh ya luar biasa Ini pangsitnya kita coba pangsitnya ya Yuk original Apakah dia endul guys Endul Ui 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 Besti Luar biasa ya Besti Jilegur Jilegur ya Langsung salwogin ya Waktun Bismillah Aduh Bestiii Kuah kaldunya tuh bener-bener gurih Isi pangsitnya juga ga pelit sama sekali nih Kalau makan disini kalian bakalan cobain aneka sajian bak mie ayam yang juara banget Guys Jujur Pas udah diracik ya teteh ya Kuahnya yang gurih terselimuti dengan rasa hangatnya cabe guys Betul. Ditambah lagi dengan sentuhan-sentuhan buliran-buliran ayam yang menurut aku itu statement banget. Ini guna. Endul. Endul. Kayaknya ini di dalam pangsit ini tuh isinya ayam-ayam begini juga ya. Ayam begini ya sama. Nih. Jadi kulit pangsitnya tuh memang tipis. Jadi isiannya yang banyak tuh ayamnya. Ayamnya. Teng, tong hilap. Basreng, baso goreng. Basreng, jadi pangsit ya. Basok goreng tadi air, terus dipotong Ces. Guys, tetakan ngalir. Hei. Tebel ya Ces. Hei, dalamnyamu sudah lembut. Sof banget, fluffy kalau katakan gua om eh. Lu lihat. Udah terus terus ke saosnya Cesnya. Ini saos, itu beda dari saos yang lainnya. Uie. Bismillahirrahmanirrahim Belum lengkap rasanya kalau makan beginian ga pesen bakso goreng. Bakso gorengnya bener-bener ngen kah pisan. Tambah lagi makannya barang pangsit. Wah, endul banget, guys! Dan kalo aku coba di si Basreng ini tuh gak cuma rasa ayam yang menonjol, dia tuh ada rasa udangnya juga. Ada udangnya juga, betul. Teksturnya garing, dalamnya lambut banget. Dan si cabainya dia gak terlalu pedes, jadi kalian bisa menikmati dengan sesuatu sama. Betul. Hari aku gak donjong-djong makan ya. Lepas aku rating, waduh bakat aku nikmat ya. Enak pisah tapi jujur. Menurut aku ini super duper ancaman banget. enak rekomendasi, guys. Dari 1-10 berapa kira-kira? Kita kasih ready? Sapolo! Congratulations! Juara! Bikin lapar! Approved! Lanjut Cez, kita makan wangi.